Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Semoga kabar teman-teman baik sehat dimanapun teman-teman berada Dan semoga hari ini menjadi hari keberuntungan bagi kita semua Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik teman-teman di video kali ini saya hanya berbagi ya dalam aktivitas keseharian Dan untuk kali ini kita proses penyurtilan jenis-jenis aluminium teman-teman Dan untuk hari ini ya ini hari pertama kita teman-teman Seperti biasa ya ini rutinitas bulanan ya Namun untuk kali ini ya teman-teman ini Alhamdulillah ya ini tidak sampai 1 bulan ya Ini hanya 21 hari teman-teman Alhamdulillah ini Sudah bisa kita bongkar-bongkar teman-teman Di jenis aluminium ini ya Yang biasanya ini 1 bulan sekali ini hanya 3 minggu teman-teman Untuk posisi barang dari jenis logam ya teman-teman Seperti ini ya masih campur ya Karena memang ya kebanyakan di tempat saya ini Dapatnya itu dari rongsok keliling teman-teman Dari pelanggan-pelanggan yang keliling ya Jadi barangnya ini bentuknya seperti ini teman-teman masih campur ya Karena mereka tidak sempat ya teman-teman untuk membersihkan Karena pagi berangkat teman-teman yaitu sore ya biasa langsung disortil Juga langsung ditimbang Jadi kalau untuk membersihkan ya mereka harus mempunyai waktu yang banyak ya Karena ini waktu terbatas ya hanya 1 hari teman-teman Jadi barangnya ini masih kotor ya Tetapi kita maklumi ya teman-teman Nah ini keanggaman ya Proses pemotongan roda sepeda teman-teman Ada juga jenis tebelan ya yang masih kotor Dan untuk bahan-bahan ya Barang yang bahan kita sortil ya teman-teman Seperti teman-teman lihat Ya ini normal ya pendapatan bulanan teman-teman Ini lumayan cukup banyak ya Walaupun barangnya ini masih campur teman-teman Ini berbagai barang ada ya disini Di tempat khusus penyimpanan logam ya atau jenis-jenis aluminium Kita masih proses ya teman-teman untuk penyurtilan Dan untuk posisi yang bersih ya teman-teman Ini kita masukkan ke dalam bug ya seperti ini Ini ada jenis tebel cor ya ada juga jenis tebel A ya seperti teman-teman lihat ya Yang sudah masuk ke bug seperti ini ya ini yang sudah bersih teman-teman Ini ada juga plat ya Dan ini ada juga jenis siku teman-teman seperti ini Ini untuk barang yang sudah masuk ke bug ini barang yang sudah bersih Ini yang masuk ke siku A Ada juga jenis kampas ya kampas rem Jadi untuk posisi yang bersih kita masukkan ke dalam bug ya Sebelum kita masukkan ke dalam karung Dan untuk yang kotor seperti ini ya Ini untuk jenis tebelan ya tebel A maupun tebel B Ini masih kotor teman-teman Jadi kita taruh ke sebelah sini ya untuk jenis-jenis tebelan Dan di sebelah sini ini ada jenis-jenis plat ya Atau aluminium plat Nah ini juga sama teman-teman ya ini yang masih kotor ya Nah ini bekas kosmos ya Masih ada karet seperti ini ya Ada juga jenis plastik ya Ada juga besinya ini masih kotor Dan ini bekas kulkas ya Masih ada plastiknya Jadi barang-barang yang kita taruh ke sebelah sini nih Barangnya yang masih kotor Ini perlu kita sortil kembali teman-teman Nah ini untuk jenis roda sepeda ya Seperti ini Ini kita proses juga ya Untuk pemotongan dan pembersihan ya Namun untuk jenis roda sepeda ya Seperti ini Ini datangnya dari pemuatan besi teman-teman Karena memang ya masih banyak pelanggan yang malas membersihkan ya Jadi dia tibangnya ke besi aja teman-teman Nah ini lumayan kita bongkar ya Kita bersihkan teman-teman Karena bekas pelek sepeda ini ya Masuknya ke aluminium siku Ini masih proses untuk pemotongan ya Dan untuk hari ini ya teman-teman berhubung ya Ini di tempat saya ya Musim panen teman-teman Jadi yang kerja ya hanya sedikit Nah ini untuk jenis tebalan dari Bekas trombol motor ya Ada juga pelek ya Baling-baling seperti ini Nah ini juga masih kotor ya teman-teman Masih ada kelahar ya Yang perlu kita bersihkan Dan untuk jenis trombol seperti ini ya Teman-teman ini masih kotor ya Karena di langgarannya ini ya Ini besi teman-teman ya Ini perlu kita pukul ya Perlu kita angkat besinya teman-teman Ini juga ada bekas pompa air ya Seperti ini Ini masih ada bau dia teman-teman Padahal ini cuma satu lagi ya Bautnya ya Namun tetap ini perlu kita bersihkan teman-teman Karena kita kirim ke pabrik itu Ya harus benar-benar bersih Seperti itu teman-teman Jadi kalau kita kirim kotor Sayang juga ya Karena besi cuma satu atau dua Itu dipotongnya bisa-bisa satu kilo Teman-teman Jadi lebih baik kita bersihkan ya Nah ini untuk jenis panci Juga kuali ya Ini barang-barang yang sangat mudah teman-teman Ini langsung kita sorti Langsung kita masukkan ke dalam karung ya Karena barang seperti ini Tidak ada yang kotor teman-teman Karena ada beberapa di jenis kuali ya Itu pun mudah untuk dibersihkan ya Tinggal dipukul sedikit Sudah bersih teman-teman Dan untuk di sebelah sini Ini barang-barang yang masih kotor ya Seperti ini Nah ini perlu sekali kita bersihkan teman-teman Berhubung ini baru hari pertama ya Baru hari pertama juga Hanya proses untuk penyurtilan ya Belum kita membersihkan teman-teman Ini biasanya itu Dalam satu sortilan ya Untuk di jenis tebalan ini Sampai 5 atau 6 hari teman-teman Kemudian ini juga selesai ya Dalam 5 hari Semuanya sudah selesai teman-teman Baik teman-teman Di video kali ini Saya hanya berbagi aktivitas Kesehariannya dalam proses Penyurtilan jenis-jenis aluminium Atau seperti biasa ya Rutinitas bulanan Bongkar-bongkar celengan teman-teman Baik mungkin hanya seperti ini ya Saya akhiri Wabilai taubik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya